Dua Wisma di lokalisasi Doli di Surabaya kemarin dilempar bongkahan beton oleh seorang pelaku. Akibat kejadian ini kacau Wisma pecah. Menurut warga seorang pelaku melakukan pelemparan. Warga yang selama ini siaga menolak penutupan lokalisasi terkejut, mengejar dan menangkap pelaku. Pelaku kemudian diserahkan ke petugas Polsek Sawahan. Hingga kini pelaku masih dalam pemeriksaan polisi. Diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Setiap ditanya polisi, jawabannya ngelantur. Sementara aparat keamanan siaga di gedung Islamic Center yang jaraknya 8 ratus meter dari lokalisasi Doli. Warga dan penghuni lokalisasi Doli dan jarak Surabaya menolak penutupan tempat prostitusi ini dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Sementara puluhan mahasiswa di Surabaya menggelar aksi menukup penutupan tempat prostitusi oleh Pemkot Surabaya hari ini. Meliputi Surabaya, teriorisme hari ini memutuskan semua lokalisasi di Surabaya ditutup karena menyalahi peraturan daerah. Penutupan lokalisasi juga untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan dan menyelamatkan moral generasi muda. Apalagi sebelumnya terungkap pengakuan seorang pekerja seks komersial yang menyebut diantara pelanggannya adalah murid SD. Demikian laporan tim liputan topik dari Surabaya. Lalu seperti apa situasi lokalisasi Doli saat ini? Berikut laporan Hartoko Ari Putro dan Rahmat Santoso dari Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah, inilah suasana terakhir lokalisasi Doli jarak beberapa jam sebelum deklarasi penutupan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Nah, dari pantauan kami memang ada sedikit kejegangan antara warga dan pekerja seks di lokalisasi ini karena mereka sebelumnya memang menolak penutupan karena akan mengancam sumber ekonomi dan mata penjagaan mereka. Nah, peranjak tampaknya dari beberapa pak sorot mata mereka akan melakukan unjuk rasa mungkin ke tempat diklarasi di Islamic Center atau di kantor Kuran Kota Jaya. Nah, jalan penutupan kali ini sebenarnya Pemerintah Kota Surabaya tidak akan langsung menutup fakta. Jadi nanti setelah diklarasi penutupan yang di malam, pakaran pekerja seks komersial itu masih dibebaskan dan Wisma masih dibiarkan untuk tetap buka dan beroperasi di negara. Nah, akan diberikan toleransi hingga satu hari menjelang bulan puasa. Nah, ketika bulan puasa sama Wisma dan yang ada di lokalisasi Doli ini harus tutup dan kemudian para pekerja seks komersial juga otomatis harus pulang ke kampung mereka. Nah, sedangkan refresi itu baru akan dilakukan ketika setelah bulan puasa atau pada hari raya, setelah hari raya maksud saya, kemudian mereka akan kalau beroperasi lagi dan membuka Wisma lagi, mereka akan dikenai sanksi bidana. Nah, demikian laporan saya Hartopari Putra dan Rahmat Santoso dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.